sip kloter ketiga udah nyampe kokopit sekambakar tanah order online akhirnya nemu lapak sip kloter ketiga udah nyampe kokopit sekambakar tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang awal Desember tanggal 6 Desember 2021 jadi kalau dihitung sejak saya belajar nanam sekitar bulan Januari Februari berarti udah dua semester nih saya ngamatin mengamatin belajar nanam belajar beli online bibit-bibit tin yang kelas rakyat yang murah meriah cutting fresh cangkok 10-20 ribu lah nggak beli yang mahal nah selama dua semester ini hasilnya jadi ini ada yang sudah mulai berbuah dan udah kita petik berapa buah meskipun saya ini nggak tahu jenisnya apa ya lupa kemungkinan ya kalau kelas rakyat blue jordan green jordan purple jordan gitu ya jadi kalau dari lihat buah-buahnya ini kebanyakan tipe varian tin yang merah jadi dari sensus di bulan ini ada sekitar 10 polybag yang sudah mulai berbuah dari populasi mungkin sekarang saya udah punya sekitar 40 eh apa namanya 40 pot atau 40 planter bag total ya ada di pot ada di planter bag polybag kalau dihitung-hitung ada 40 ini bener atau enggak tentang cara nanamnya yang penting ini ada bukti kalau si pohon tin ini memang gampang diperbanyak gampang yang dibuahkan gitu ya buat kita yang awam bercocok tanamkan ini baru pertama kali saya nanam pohon yang dari nol sampai bisa berbuah seperti ini jadi sekarang minimal tiap minggu ada satu atau dua yang bisa kita konsumsi walaupun cuma ya segede gini doang ya karena ini bukan buah ukuran jumbo nah yang akan kita ekspor adalah tentang ini media tanamnya apakah sudah cocok ataukah udah bener gitu ya karena rata-rata mungkin ini kebetulan karena ini musim hujan jadi media tanam yang saya pakai itu cuma tiga pupuk kandang kemudian sekam mentah dan sekam bakar jadi nggak pakai tanah gitu nah mungkin kalau kita nanti menghadapi musim kemarau mungkin komposisi media tanam pun harus kita rubah nggak bisa dengan yang porositasnya tinggi karena mungkin bakal kering ya Nah untuk di awal Januari eh awal Januari awal Desember ini biasanya saya biar belanjanya ke Cihideng Lembang kalau di Bandung cuma karena kondisinya hujan-hujan dan hujan jadi untuk bulan ini saya belinya online Alhamdulillah nemu satu lapak yang recommended menurut saya ini udah tiga kali orderan pagi ini sampai siang ini ya jadi tiga tiga kali order kebetulan Tokopedia nya ini lagi promo gratis ongkir gitu ya jadi satu motor biasanya mungkin bisa buat bahwa sekam bakar dan kokopit ini lumayan gede ya ukuran segini kalau saya beli bahwa sedih pegel jadi sekitar satu kilo lah masih di bawah radius 40 kilo dari lapaknya katanya tadi deket Darut Tauhid Eko pesantren jadi nggak di Cihideng nah ini ada sekam bakar dua karung nah ini sekam bakar yang ukuran kecil yang ini agak ukuran besar ya kalau ukuran kecil ini lebih mungkin kalau pakai motor lebih enak bisa ngebut tapi kalau udah segini nih agak susah saya ngebutnya kemudian tanah lembang dua nah ini yang nanti kita campur buat dijadikan media tanam media tanam yang saya pakai biasanya diseperti nih kohi kambing suka mentah sekam bakar ya jadi tiga nggak pakai media kompos yang lain karena tiap belanja biasanya nggak muat gitu biasanya saya pakai gembolan seperti ini ya di motor nih kalau lagi bosen di rumah kita jalan-jalan sendiri minimal bisa bawa kotoran kambing yang seperti itu empat biji ya kiri kanan dua di kanan dua di kiri sekam bakar satu gitu jadi ini karena masih promo kita hantem terus promonya buat nyetok satu semester ke depan jadi biasanya satu karung satu karung sekam bakar satu karung sekam mentah dan beberapa pupuk kandang itu bisa kita buat proses nambah media tanam dalam satu bulan gitu karena awalnya dipoli bag saya pindah ke planter bag yang besar nah nanti seperti ini nih jadi kalau kita udah pindahkan ke planter bag yang besar ya jajan bayar SPP nya sekitar ya 100ribu lah ya sekam mentah itu atau sekam bakar kalau kita beli langsung murah cuma 13.000-14.000 kemudian kohe kotoran hewan itu juga nggak lebih dari 15.000 gitu ya cuma karena belinya pakai motor lumayan 3 jam bulat-balik dan kapasitas buat ngangkutnya terbatas kalau pakai kendaraan mungkin lebih enak ya Oke jadi demikian sharing lapak beli online yang murah-muriah ini sekam bakar kalau kita beli di lapak tanaman di depan rumah ini di Bandung lah udah Bandung kota ini biasanya harganya Rp40.000-30.000-40.000 jadi selisihnya bisa tiga kali lipat gitu ya bingung juga saya kenapa bisa mahal begitu sehingga lebih menguntungkan kalau kita beli online aja nunggu promo kalau promo seperti ini baru kita bisa nyetok itu sekam bakar yang lagi di fermentasi kemudian ini kokopit buat bahan bikin cangkok jadi nanti kita masukin ke plastik seperti ini buat nyangkok kemudian yang udah kita ramu sudah siap disini yang udah kita campur dengan kohe pupuk kambing dan sekam mentah dan sekam bakar ini yang udah kita ready buat kita jadikan media tanam cuma kemarin kelihatannya si kohe kambingnya ini masih panas ya jadi banyak yang gagal turun cangkoknya nih seperti ini kelihatannya gagal nih ini juga nih beli joli tiger variegata nih kayaknya gagal ya Rp100.000 melayani harus diulang tapi kalau udah akarnya udah agak besar kalau kohe yang masih mentah pun aman-aman aja misalkan udah daunnya udah banyak ya itu nggak masalah tapi kalau bener-bener baru turun fresh tank kok kayaknya agak-agak kagak kuat akar-akar barunya ya oke demikian laporan tentang program gratis ongkir buat nyetok satu semester kedepan nyetok media tanam dari lapak-lapaknya apa ya lupa nanti saya tampilin lapaknya demikian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati